Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Sarul Yasin Lim. Silakan. Pilih Negara. Saya dalam proses dan melakukan kunjungan kerja resmi atas nama negara, atas nama kepentingan negara. Dan satu hari setelah datang saya langsung diperhadaskan dengan masalah. Dan salah satu yang saya selesaikan hari ini adalah, salah satu yang saya selesaikan hari ini adalah, mendatangi atau diminta oleh Kapolda Jaya untuk menyampaikan keterangan-keterangan dan tentu berbagai hal yang berkait dengan Bumas 12 Agustus 1923. 2023. 2023. Jadi Bumas, 12 Agustus 2023. Yang terkait dengan hal-hal yang dilaporkan oleh masyarakat berkait dengan adanya hal-hal yang, ya, ketek, apa ya, seperti apa laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain-lain sebagainya. Semua yang saya tahu, saya sudah sampaikan. Dan secara terbuka saya sampaikan. Apa yang dibutuhkan oleh penyidik. Dia dihadapi oleh banyak banget tadi. Dan prosesnya berlangsung cukup panjang. Hampir tiga jam, gitu. Saya sampaikan banget. Sebentar saya baru pulang. Nah, oleh karena itu, semua yang dibanyakan per hari Bumas 12 Agustus 2023 itu saya sudah sampaikan seterang-terangnya, sepahaman saya, dan apa yang saya ketahui tentang itu. Nah, oleh karena itu, saya hari ini baru jam kira-kira. Tengah jam atau satu jam lalu selesai. Dan saya izin kemana teman-teman, kasih saya kesempatan untuk sedikit menarik nafas dari sebuah perjalanan yang panjang. Perjalanan saya untuk kepentingan rakyat. 280 juta orang saya harus tes makan. Dan saya sudah kerja dengan itu. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Dan keterangan lain silahkan ditanya pada porda. Saya kira itu porda. Baik, terima kasih Bapak Sorulimbo. Dan teman-teman, itu keterangan yang disampaikan oleh Bapak Sorulimbo. Saya berharap ini sebuah keterangan yang nanti juga akan disampaikan beberapa hal lainnya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Bilahi Taufiq Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kantor DPP Partai Nasdaq memang sudah sejak dari pagi, bahkan sejak kemarin sudah tiba di Indonesia. Kita menunggu pernyataan dari Mentan, Syahrul Yassin Limpo. Yang diduga, ini melakukan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian. Karena ditemukan sejumlah barang bukti, baik di kantor Kementerian Pertanian maupun juga di rumah dinas Mentan, Syahrul Yassin Limpo. Tapi tadi yang dikemukakan Syahrul di hadapan media adalah tentang dugaan laporan pemerasan yang tadi sudah dipenuhi panggilan penyidiknya. Atau dipenuhi panggilan ke penyidik Polda Metro Jaya. Tetap bersama kami di Kompas TV, saudara, karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.